teman-teman semuanya kita bahas kembali soal simak UI kita yang berikutnya disini diberikan rangkaian listrik ada 3 buah hambatan dihubungkan dengan sumber tegangan masing-masing sudah kita lihat 2 ohm untuk R1 1 ohm untuk R2 dan 3 ohm, sorry 2 ohm untuk R3 ya nah lalu sumber tegangannya 8 volt yang jadi pertanyaan berapakah tegangan pada hambatan R1 berarti yang tanya yang disini berapa tegangannya ini oke, nah dari sini langkah yang pertama yang harus kamu kerjakan adalah mencari nilai R gabungan nah dari gambar kan sudah jelas R2 dan R3 itu adalah rangkaian paralel ya kalau dia paralel kan R paralelnya itu sama dengan R2 kali R3 bagi R2 tambah R3 ya kalau cuma 2 hambatannya boleh kamu pakai ini berarti R paralelnya sama dengan R2 dibagi R2 kita prolela nilainya 2 per 3 ohm nah dari sini saya mau mengajak kalian menyelesaikannya dengan 2 cara cara yang pertama adalah cara normal apa itu cara normal ya itu kita cari dulu R totalnya berarti R totalnya itu sama dengan R1 tambah R paralel berarti 2 ditambah 2 per 3 kita prolela hasilnya 8 per 3 ohm sesudah dapat R total cari arus totalnya arus total berarti V total dibagi R total berarti dapatnya ini 8 dibagi 8 per 3 hasilnya 3 ampere nah sesudah dapat nilai R totalnya dan arus totalnya maka kita kembalikan ke sifat-sifat rangkaian R1 dengan R paralel ini rangkaian seri ya kalau rangkaian seri arusnya sama maka arus total pada rangkaian seri berarti arus pada R1 berarti arus pada R paralel berapa itu nilainya? 3 ampere gitu kan? cara yang selanjutnya kita menghitung tegangan pada R1 berarti I R1 dikali R1 nya berarti nilainya ini 3 dikalikan dengan 2 kita prolela nilainya E 6 volt sampai disini selesai ya nah ini cara pertama yang bisa saya kenalkan ke kalian cara yang kedua begini sesudah dapatmu R paralel ini sudah dapat tuh R paralel lakukanlah perbandingan tegangan tegangan pada R1 banding tegangan pada R paralel itu sama dengan perbandingan R1 dan R paralel berarti ini cara kedua ya cara kedua 2 dibanding R paralelnya 2 per 3 inilah V R1 banding V R paralel sesudah dapatmu perbandingan kan kamu sudah lebih simple ngerjakannya V R1 nilainya 2 bagi keseluruhan perbandingan berarti 2 ditambah 2 per 3 kali V total V totalnya berapa? 8 berarti ini 2 dibagi 8 per 3 dikali 8 2 baginya ini kena jadi 3 ya 3 kali 2 6 6 per 8 kali 8 6 volt yang mana cara yang kamu pakai terserah kamu saya hanya menyajikan 2 cara yang mana yang lebih sederhana menurutmu ya itu yang kamu pakai atau kalau ada cara yang lebih sederhana lagi yang kamu rasa lebih baik boleh kamu berikan di komentar agar kita belajar bersama-sama oke nah jadi saya ajak kalian subscribe channelnya kita semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya untuk menghadapi persiapan SIMAKUI untuk menghadapi SIMAKUI ya bukan persiapan untuk menghadapi SIMAKUI tahun 2020 ini saya tutup pertemuannya sampai ketemu di pembahasan soal-soal berikutnya selamat menikmati selamat menikmati